Di seri ke-12 ini kita akan belajar tentang alert. Kita akan belajar sebuah UI UX untuk notification. Yuk kita buat dulu file-nya teman-teman. Kita buat dengan cara cepat. Ctrl-Shift-S Lalu kita kasih dengan nama file 11-alert.html Sekarang di baris ke-6 ini kita kasih alert. Lalu di sini kita kasih margin top-nya. Misalnya cukup 10 saja. Lalu di sini kita kasih margin top-nya 10. Kita hapus di sini teman-teman. Kita enter. Oke. Nah di sini kita setup untuk kolomnya dulu nih teman-teman. Kita akan buat di sini class column kita kali 8. Di dalamnya terdapat alert teman-teman. Ya class alert. Nanti tinggal kita tambahkan mau alert-nya itu berwarna apa. Nah oke. Alert minus. Nah seperti ini dulu ya. Lalu kita kasih di sini notifikasi. Seperti itu. Oke. Enter. Nah jika sudah. Kita refresh. Kita akses file ke-11. Di sini ya di sini. Lalu di sini. Kita kasih kolomnya. Kita maksimalkan saja teman-teman. Ya 12. Nah seperti ini. Oke. Lalu untuk. Text-nya. Kita akan kasih. Dia text-nya center teman-teman. Oke yang pertama kita kasih ya. Alert-nya adalah primary. Kita lihat ya teman-teman ya. Ini yang pertama primary. Yang kedua kita akan kasih dia success. Yang ketiga warning. Yang keempat danger. Info. Yang keenam. Ya. Yang kelima info. Yang keenam. Kita akan kasih. Dia gelap ya. Dark. Lalu. Yang ketujuh. Kita kasih. Dia agak sedikit. Terang. Ya. Secondary. Hitam tapi tidak terlalu pekat. Lebih ke abu-abu. Dan yang terakhir adalah yang ringan ya. Yang light. Oke teman-teman. Kita simpan. Lalu kita refresh. Nah kalian sudah lihat ya. Nah kalian sudah lihat ya. Inilah alert. Untuk ya. Kelas notifikasi. Jumlahnya totalnya ada 8 ya teman-teman. Sekarang kalian sudah bisa membuat sebuah notifikasi yang berkaitan dengan form. Yang nantinya ini akan terpakai ketika kita memberikan pesan informasi berhasil gagal atau ada alert ya. Baiklah teman-teman. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.